Intro Horas, salam reformanda, masih haholongan Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Daniel 9 ayat 3 Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu Syarat utama mendapatkan pengampunan adalah mengakui dosa Pengakuan itu dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan hati Bukan sekedar formalitas sebagai suatu kebiasaan Kitab Nabi Daniel mengarahkan mukanya kepada Tuhan untuk berdoa dan memohon Ia menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat bangsa Israel kepada Allah Itu sebabnya ia berpuasa dengan mengenakan kain ungu dan mengakui dosanya Selain itu Daniel juga mewakili bangsanya meminta pengampunan di hadapan Allah Ia percaya Allah yang maha besar dan dasyat adalah Allah yang memegang perjanjian Terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya Dalam doa pengakuan dosa ada kata tunggal dan jamak yang dipakai Daniel ketika ia menaikkan doa di hadapan Allah Kata ganti yang digunakannya bukan hanya aku tetapi juga kami Karena itu pengakuan dosanya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk bangsanya Hal itu terlihat dari istilah yang dipakai Daniel seperti Raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak kami, dan segenap rakyat kami Daniel sadar bahwa sebagai bagian dari bangsanya ia merasa turut dalam keberdosaan Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mengabaikan perkataan para nabi Yang telah memberikan nasihat atas nama Tuhan Karena itu Daniel merasa malu dan perihatin atas keberadaan orang Israel Maka ia pun melakukan puasa dan berdoa sungguh-sungguh Bahwa Tuhan menghukum mereka di tanah pembuangan sebagai bentuk keadilannya Mengaku dosa merupakan sikap yang benar di mata Allah Karena hal itu dilakukan dengan kesadaran akal budi dan batiniah akan memberikan pengampunan Maka anugerahnya akan membebaskan kita dari hukuman dan maut Renungan untuk kita pribadi Allah selalu mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita Dan marilah kita menikmati pengampunan itu sebagai anugerah Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang baik Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan boleh memberikan anugerah yang begitu luar biasa pada kami Yaitu pengampunan dosa Dengan kematianmu di kayu salib Untuk menebus segala dosa-dosa kami Ajar kami Tuhan Ingatkan kami Tuhan Untuk kami tidak selalu melakukan dosa-dosa yang berulang Ataupun dosa-dosa lainnya Tuhan Yang tidak menyenangkan hati Tuhan Dan mendukakan hatimu Tuhan Berkati kami Tuhan Dengan tangan penyertaan roh kudusmu Sehingga kami Boleh melakukan Apa yang baik Yang berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa permohonan kami Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Salam Reformanda Masihaholongan Terima kasih telah menonton